I wish that I didn't miss having you all around, I'll keep it in now Halo Gemas MOBA, jumpa dan bertemu lagi di channel Kang Dimas TV Special Hero Mobile Legends Season 19 Jadi tema video kali ini adalah Hero Sieppage So jika kalian belum pernah Savage, kalian wajib banget sih nonton video ini Karena Kang Dimas akan merekomendasikan Hero serta Trick and Tips Savage pakai Hero yang Kang Dimas rekomendasikan Savage sendiri terjadi ketika Hero kalian telah membunuh semua Hero musuh tanpa ada jeda waktu yang signifikan Antara kill pertama dengan kill terakhir, alias kalian membunuh semua Hero dalam waktu yang berdekatan dan bersamaan Dan kalian pun akan mendapatkan Savage Jadi wajar ya gengs, ketika kita mendapatkan Savage, rasanya tuh seneng banget Sampai-sampai bocah ini nangis gengs ketika mendapatkan Savage Berikut adalah 7 Hero Mobile Legends yang bisa kalian andalkan dan bikin kamu gampang Savage Tapi sebelum itu, yang belum subscribe channel ini silahkan subscribe terlebih dahulu Dan nyalakan juga tombol notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan soal video terbaru dari channel Kang Dimas TV 7. Gusion Gusion adalah Hero pertama dari role Assassin dan Mage Yang paling mudah untuk mendapatkan Savage sekaligus menjadi Hero yang sulit untuk dikuasai Hal yang membuat Hero ini mudah sekali mendapatkan Savage adalah skill pasifnya Yang dapat melock satu musuh dan langsung memberikan critical damage yang perih Tips untuk bisa gampang Savage menggunakan Gusion yaitu Manfaatkan skill 2 Yang dimaksud manfaatkan skill 2 Dengan skill 2 kamu bisa melanjutkan kombo skill pada Gusion Namun kamu harus tepat sasaran juga Kombo skill yang disaranin Pertama skill 2 Lalu ulti Skill 2 Skill 1 Skill 1 Di akhiri skill 2 Jadi kombo skill pertama bisa kamu gunakan ketika musuh berada di luar turret Sedangkan kombo yang kedua Bisa kamu gunakan ketika musuh berada di dalam turret Dan finalisasi yang bisa kamu gunakan yaitu build itemnya Spellnya dan emblem yang kalian pakai Dan ini versi Kang Dimas TV Selamat mencoba dan semoga Savage 6. Benedetta Benedetta adalah hero kedua yang mudah banget untuk mendapatkan Savage Membawa role pure assassin Hero ke 100 ini sangat sulit untuk dikuasai Namun sangat berbahaya jika digunakan player yang sudah pro Kombinasi skill dalam menggunakan Benedetta ini cukup mudah Dibandingkan dengan Gusion Tips untuk bisa Savage menggunakan Benedetta itu gampang banget Yang pertama kamu open war dulu pakai basic attacknya Lalu dilanjutkan dengan ultimate yang membuat formasi musuh bakalan berantakan Lalu kamu gunakan skill 2 untuk mengincar hero core dan memberikan poke damage ke hero yang dilock tadi Jika sudah terbunuh kamu tinggal finishing aja hero lainnya menggunakan skill 1 Dijamin efektif banget dan tidak boros mana Nah tentunya dalam menggunakan Benedetta Kamu juga harus memperhatikan timing dan kondisi di lane tersebut Sewaktu-waktu kalian bisa open war Kamu siap-siap memback up team ketika bala bantuan musuh datang Dan kuncinya juga genks jangan tergesa-gesa Jangan tergesa-gesa Usahakan jadiin dulu itemnya dan santui aja bosko Untuk memaksimalkan kemampuan Benedetta Kamu bisa pakai build item ini genks Dijamin mudah Savage 5. Gwynever Gwynever adalah hero salah satu favorit Kang Dimas banget Hero Mixed Fighter dan Mage ini sangat gampang banget untuk mendapatkan Savage di lane of dawn Pasalnya combo skill yang dia punya mampu meratakan jajaran hero meta Gwynever ini merupakan hero yang paling fleksibel Dimana kita jadikan hero ini offlaner ataupun support itu bisa-bisa banget Biasanya kalian pakai Gwyn di posisi mana nih? Core? Offlaner? Atau support? Tulis aja di kolom komentar Nah untuk cara mendapatkan Savage Melalui combo skill Gwynever ini sangat mudah Pertama kita gunakan skill 1 Dan targetkan ke hero yang mau diciduk Tapi untuk menciduknya Kamu harus bersembunyi di semak-semak dulu Setelah itu gunakan ultinya Dari skill 3 Maka musuh akan terkena efek knock up tambahan Kemudian gunakan skill 2 Untuk mundur Lalu finishing pakai skill 1 Nah kombonya bisa kamu lihat seperti ini Mudah banget lah ya Savage pakai hero Gwynever Dan tentu kunci utama pada build itemnya juga ya gengs Nah untuk item buildnya Kang Dimas merekomendasikan yang satu ini bosko Selamat mencoba dan semoga Savage 4. Esmeralda Esmeralda Hero yang bisa dipanggil Esme Dengan role mage dan tank yang mempunyai ketahanan terhadap serangan musuh Atau durability yang sangat baik Sudah jadi rahasia umum Tante kita ini diband di tier epic sampai mythic Mungkin diband terus karena dia itu strong banget Jadi pengen punya adek-adean seperti Esmeralda Nah dengan damage besar dan pertahanan yang kuat Tentunya semakin mudah Esmeralda memperoleh lebih banyak kill Dan dijuluki sebagai hero yang mudah banget untuk Savage Bener gak gengs? Tips mudah mendapatkan Savage menggunakan Esmeralda versi Kang Dimas TV Seperti ini bosko Kalian manfaatkan skill ulti dari Esmeralda ke hero lawan yang HPnya sekarat atau kegerombolan musuh Setelah kalian melakukan pendaratan dengan baik Langsung aja melakukan serangan menggunakan skill 2 Setelah itu kalian bisa cicil darah musuh yang sekarat itu menggunakan skill 1 Sebagai finishingnya bosko Nah untuk urutan kombo versi gua sih seperti ini Tante gua kok dilawan ya rata semua lah Dan untuk item buildnya Kalian bisa pakai ini untuk memaksimalkan setiap skill Esmeralda Selamat mencoba dan semoga kalian bisa mendapatkan Savage 3. Fanny Masih diduduki oleh role Assassin Kali ini Fanny menjadi hero ketiga sebagai hero paling mudah Savage di Mobile Legends Apa sih yang membuat hero ini mudah mendapatkan Savage? Jawabannya karena skill 2 nya yang mampu membuat Fanny terbang kesana kemari Dan bergerak sangat cepat dan tidak bisa dicidup Fanny akan berputar-putar memberikan damage yang besar jika mengenai lawan saat terbang Seorang player Fanny sangatlah ditakuti banget Sebab hero ini mampu membunuh Mage, Marsman, Fighter kurang lebih dari 3 detik Wow amazing banget ya Lalu bagaimana sih agar lebih mudah mendapatkan Savage dari hero ini? Tentu hero ini dikhususkan buat kamu yang udah pro Kalo kayak gua sih ya cuman bisa 3 kabel doang Itu pun udah susah banget bor Mau 10 kabel? Waduh Lebih baik gua pasang kabel colokan gua dah Tips Savage menggunakan Hero Fanny versi Kandemus TV seperti ini Semua orang gak tau gimana sih Savage menggunakan Fanny Asal tau kabelnya dimana terus gesek-gesek ke tembok Udah deh rata semua hero musuh Tapi ada satu kunci utama jika Fanny kalian GG Yaitu Blue Buff Di early game kalian harus dapet Blue Buff ya Kalo gak dikasih buff ya jadi Fanny darat doang Dan untuk item buildnya Kandemus merekomendasikan yang satu ini Dijamin Savage banget bosku 2. Yisunshin Yisunshin adalah hero marksman yang wajib kalian coba setiap ngerangkat Pasalnya setelah di-reform setiap skillnya sakit banget Walaupun tidak dikasih buff Itu pun Yisunshin udah GG banget Tips menggunakan Yisunshin agar lebih mudah Savage yang kalian ketahui adalah Pertama kamu gak boleh asal-asal pencet aja nih skill ketika menyerang Gunakan combo skill agar target terbunuh Pakai skill ultimate-nya untuk membuka map Tapi lebih efektif lagi ketika terjadi war ya Ultinya sangat berguna banget tuh Terus serah musuh dengan menggunakan base attack-nya Terus pump skill 1 lalu basic attack lagi Dan untuk finishingnya kalian bisa gunakan skill 2 Easy banget kan? Cara ini sudah banyak pro player yang pake loh Untuk item build Yisunshin ini sangat cocok banget Untuk dipadukan dengan kalian bosku Selamat mencoba dan semoga Savage 1. Wenwen Hero gampang Savage pertama di season 19 Jatuh kepada hero marksman yaitu Wenwen Wenwen termasuk hero yang lumayan sulit digunakan untuk para pemula Nah buat kalian yang masih pemula Yuk belajar Wenwen Karena hero ini tuh gampang banget loh Savage-nya Nih Kang Dimas kasih tau Kombo skill yang baik dan bagus untuk mendapatkan Savage dengan mudah Pertama kalian harus mendeteksi weakness dari lawan dengan basic attack-nya Kedua menyerang menggunakan skill 1 Jangan lupa perhatikan juga posisi kalian menyerang ya Dan aktifkan crossbow of tank atau ultimate-nya Untuk memberikan damage besar Ultinya tidak bisa di cancel loh genks 3 jarum aja bisa mengurangi 80% HP musuh loh Wah GG banget nih Nah buat kalian yang jago Wenwen Pertahankan dan kembangkan lagi kemampuan Wenwen kalian Agar lebih mudah mendapatkan Savage di Mobile Legends Kang Dimas bantu dengan item build ini ya Dijamin sakit banget nih Selamat mencoba dan semoga Savage bosku Nah itulah tadi ke 7 hero yang paling mudah banget Untuk bisa mendapatkan Savage di Mobile Legends spesial di season 19 Kalian bisa menggunakannya Namun Kang Dimas gak menjamin 100% kalian bakalan Savage Karena Savage itu sendiri datangnya dari diri kalian Dan kemampuan kalian menggunakan hero tersebut Jadi terus belajar dan usahakan kalian mendapatkan Savage di Mobile Legends Dan jangan lupa kalian bisa like video ini sebanyak-banyaknya Serta share video Kang Dimas TV ke berbagai platform Facebook, Youtube, Instagram, dan juga Tiktok Terima kasih yang sudah menonton Dan jangan lupa subscribe video selanjutnya ya Tentu banyak hal sementara Mobile Legends And see you next video, bye-bye